Dalam rapat kerja Komisi 2 DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan DKPP untuk menindaklanjuti putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat, yaitu meminta KPU menunda tahapan pemilu 2024 sehingga menimbulkan polemik di masyarakat. Laporan tersebut dilatar belakangi Partai Prima yang merasa dirugikan dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024. Anggota Komisi 2 DPR RI, Agung Widiantoro, mempertanyakan sikap KPU dan Bawaslu terkait dasar hukum gugatan. Selain itu, proses penyelesaian sengketa diharapkan tidak mengganggu proses penyelenggaraan pemilihan umum di tahun 2024. Masyarakat ini sudah di luar bertanya-tanya. Peserta Partai Politik pun juga bertanya-tanya. Masing-masing pada prinsip pendiriannya tanpa ada kejelasan arah. Kalau perlu, dari aspek penggunaan anggaran dan penyelesaian sengketa ini, ataupun proses tahapan secara administrasi sudah terserap, tetapi ternyata faktanya adalah tidak sesuai dengan asas anggaran berkinerja, kalau perlu juga dilakukan pemeriksaan. Barangkali ini ada temuan-temuan, jangan-jangan penggunaan anggaran, penanganan perkara selesai, tetapi masih menimbulkan permasalahan-pesalahan. Lebih lanjut, Komisi 2 DPR RI menilai perlu ada mediator dalam penyelesaian gugatan Partai Prima terhadap KPU. Diketahui, saat ini KPU memberikan kesempatan bagi Partai Prima untuk melakukan verifikasi ulang dan akan mengumumkan lolos atau tidaknya Partai Prima sebagai partai politik pada 21 April 2023 mendatang. Halim dan Yoga, TVR Parlemen, melaporkan.